Angka kumulatif COVID-19 di kota Jaipura hampir setiap harinya mengalami peningkatan. Peningkatan COVID-19 di wilayah Port Lumbay secara kumulatif disebabkan setiap harinya terdapat penambahan pasien baru terpapar virus corona. Seperti data COVID-19 kota Jaipura pertanggal 4 Juli 2020, di mana 24 warga kembali dinyatakan positif terinfeksi pandemi mematikan tersebut. Menyikapi makin meningkatnya laju virus corona menginfeksi warga di kota Jaipura, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo menegaskan gugus tugas memiliki peran sentral dalam menangani penyebaran COVID-19 di wilayah Port Lumbay. Tidak seharusnya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jaipura ragu dalam bertindak menanggulangi penyebaran virus corona. Pemerintah kota Jaipura memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat digeser untuk mempercepat penanganan COVID-19, dan pemerintah Provinsi Papua turut memberikan bantuan dana, sehingga tidak perlu ragu dalam mengambil kebijakan demi menyelamatkan nyawa warga dari ancaman virus corona. Kejaksaan Tinggi Papua mendukung penuh penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemko Ceipura bersama tim Gustu, namun jangan melakukan penyimpangan anggaran. Hukus tugas ini penting, Pak. Hukus tugas. Karena tadi informasi rumah sakit ini semua punya provinsi, bukan punya kota. Loh, bayangkan, gimana? Kalau kota, wali kota tidak betul-betul serius ini. Dan anggaran kan sudah ada anggaran itu. Kenapa ragu-ragu di sana? Anggaran ada, provinsi yang memberikan bantuan. Dana COVID ada. Kenapa harus ragu-ragu kita mendukung 10-nya? Kecuali digunakan untuk kepentingan pribadi, atau golongan, atau orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi untuk penanganan COVID, silakan. Bahkan Bapak juga bisa keluarkan dana kok untuk kepentingan itu. Jangan menunggu dari pusat dana COVID. Tapi kita gunakan anggaran APBD ada itu. Untuk itu. Gunakan saja untuk penanganan COVID itu. Nikolaus Kondomo juga menyarankan agar tim Gustu Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ceipura juga jangan ragu untuk menutup wilayah berstatus zona merah virus corona. Dari Kota Ceipura, Papua, Kalfiner Ari, JTV, mengabarkan.